Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua, satu syukat-syukat yang kita alami, setiap orang yang diberkati oleh Tuhan, sungguh anugerah Tuhan telah kita jalan bersama dalam kesehatan kita. Dan pagi ini kembali kita dipersatukan melalui Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 9 Februari 2023. 2 Korintus 4, ayat 1-5, firman Tuhan yang kita akan dengarkan dan berdenungkan bersama. Tapi sebelum firman Tuhan kita dengar, mari kita minta pertolongan kepadanya. Segala penyusupur kami angkat kepada Bapak di sorga, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau sudah memelihara dan menyertai kami sejauh malam hingga kami boleh dibemunkan dengan penuh keberkatan pada pagi yang indah ini, hari yang baru yang Kau telah kerugikan kepada kami untuk melakukan segala titipitas kami. Tapi sebelumnya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu sebagai landasan dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar firman-Mu yang kami akan baca dan dengar ini tidak berlalu begitu saja, tapi benar-benar mengambil bagian dalam hati kami. Terima kasih Bapak di sorga, ialah permunan kami, kepenyusupur kami, ampuni dosa kami, serta terima doa kami, di dalam menakum Yesus Kristus. Amin. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 5 Dengan judul Harta Rohani dalam Benjana Tanah Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku dan tidak memalsukan firman Allah. Sebeliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika ingil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan dinasai. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirnya telah dibetahkan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya ingil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu, karena telah hendak Yesus. Amin firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pada pagi hari ini, yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat 1-5. Di bawah tema, Jangan Tawar Hati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, lelah seorang siswa SMP, sering mengolok-olok guru bahasa Inggris yang mengajar di kelasnya. Karena guru ini cadel. Lola juga mengajak teman-temannya untuk mengejek guru tersebut. Guru itu berusaha mendekati Lola dan teman-temannya. Mengajarnya dengan sabar melalui percakapan bahasa Inggris. Meskipun sikap Lola dan teman-temannya tidak baik, akhirnya guru ini berhasil membuat siswanya berani, bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Kejadian seperti di atas juga, di alami Rasul Paulus, ketika memberitakan Injil di Korintus, ada pihak-pihak yang tidak menerima pengajarannya, bahkan melawan Paulus. Ketika Paulus mendatangi kembali ke Korintus, dia tidak diterima dengan baik oleh cemaat. Malah ada di antara mereka yang menghina dia. Itulah sebabnya, Paulus menegaskan bahwa pelayanan pemberitaan Injil yang dia lakukan terjadi karena kemurahan Allah saja, bukan karena keinginannya sendiri. Roh Allah dapat menolong menjernihkan hati dan pikiran untuk menerima hal-hal yang baik dan benar. Mengembangkan pola pikir positif untuk melihat dengan jernih berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. segala yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan. Napas hidup kita, harta kita, pekerjaan kita, keluarga kita, semuanya adalah kemurahan Tuhan. Maka janganlah kecil hati, janganlah tawar hati, binder akan keadaan hidupmu sekarang. Kita manusia biasa, kita manusia lemah, bisa disakiti dan bisa dihancurkan. tetapi jangan pakai alasan kelemahan untuk hidup di dalam dosa. Justru karena lemah, maka kita butuh Allah dekat padanya dan membiarkan ia menguasai hidup kita di dalam bejana tanah liat yang rapuh dan lemah ini tersimpan kuasa Allah yang hendak dinyatakan pada dunia. Kiranya hidup kita memancarkan kemuliaan Allah. Amin. Firman Tuhan. Umum kebenci syukur kami boleh rasakan di pagi hari ini. Kami boleh dituntun dengan kuat kuasa amunya Tuhan. Kami boleh dibungkinkan dengan penuh berkatan pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih atas kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Maka kami bersyukur karena kami boleh menemukan pagi yang indah, hari yang baru, yang Tuhan keruniakan untuk melakukan segala aktivitas hidup kami. Terima kasih, Bapak. Kami boleh diperkenankan untuk membaca bahkan merenungkan firman kebenaranmu sebagai landasan dalam mengangkat tugas kami sepanjang hari ini, Tuhan. Tuhan kiranya berkati kami agar firman yang kami sudah baca dan merenungkan ini benar-benar kami mengerti apa makna firman kebenaranmu. Kami boleh diperlengkapi dengan kuat kuasa amunya, Tuhan. Agar firman yang kami baca tidak berlalu begitu saja. Terima kasih, Bapak di sorga. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami boleh diberikan kekuatan kesehatan yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan telah melihara hidup dan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Berkati anak-anak kekasih kami yang Tuhan karuniakan berkati dalam pendidikannya berkati dalam pekerjaan mereka dalam mencari pekerjaan Tuhan yang kau senantiasa berkati. Orang tua kami yang sederhana ditusia Tuhan kiranya berkati mereka agar mereka merasakan kasih dan pengeluaran Tuhan di masa tua mereka. Tuhan Saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh Tuhan Engkau memberkati segala usaha mereka ya Tuhan agar apa yang mereka usahakan mereka boleh memperoleh pemulihan bahkan kesembuhan yang sejati yang daripada Amu Tuhan. Terima kasih, Bapak di sorga. Kami juga tak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang merasakan sukacita lewat pertambahan usia bahkan banyak hal yang mereka dapatkan sepanjang hari ini. Tuhan Engkau keren yang berkati sukacita mereka Tuhan agar mereka boleh merasakan hikmat pemberian Tuhan yang asalnya padamu Tuhan. Terima kasih, Bapak di sorga. Inilah permunangkapan syukur kami Tuhan ampuni dosa kami serta terima doa kami di dalam anak Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam Renungan Harian Turaya. Selamat pagi. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.